Sosok Brigjen TNI Rafael, Jenderal Barat Perah yang kini jadi dan pas Pampres Jakowi. Brigjen TNI Rafael Granada bayi resmi ditujukan sebagai kembandan pasukan presiden oleh Panglima TNI Laksabana Yudhobar Godoh. Sebelumnya, Jenderal TNI Bintang 1 menjadi sebagai Direktur H. Badan Intelijen Strategis. Resminya Brigjen Rafael sebagai dan pas Pampres yang marsekal muda. Wahyu Hidayat ini tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI tentang pemberhentian dari dan pangkat dalam jawatan di lingkungan TNI. Kepala Pusat Penderangan TNI Laksdakis Dianton membenarkan perihal surat potasi dan promosi tersebut. Surat keputusan ini ditetapkan Yudhobar di Jakarta dan ditandatangani Kepala Sekretarit Omong TNI Brigadir Jenderal Edi Rahmatullah pada 31 Januari 2023. Sosok Brigjen Rafael pernah menjabat sebagai Datrem Surakarta dan Dangrub 2 Kopassus. Perwira Tinggi TNI ADID Rafael merupakan perwira tinggi TNI Akatan Darat kelahiran 25 Juni 1971. Rafael lulus dari Akademi Militer 1993 dengan spesialis Infantry. Selepas lulus dari Agamil, Rafael kemudian bergabung dalam kesatuan elit komando pasukan khusus. Rafael merupakan sosok yang besar bersama Kops Barat Merah. Di Kopassus, Rafael pernah menduduki sejumlah jabatan, antara lain kompadan Unit 3-1-1-2-1-2 Kopassus, Wakil Kompanan Batalion 33 Grup 3 Kopassus dan Kompanan Sekolah para Pusat Pendidikan Kopassus. Karir Militer Rafael berlahan berangka naik dengan menempati posisi sebagai Kompanan Rindam Wirabwana pada 2016-2017 dan Kompanan Rindam Hassaduddin pada tahun 2017-2019. Usai menjalani dua jabatan tersebut, Rafael ditunjuk menjadi Kompanan Korem 074 Waras Tratama pada tahun 2019 dan Asisten Potwil Kepala Stam Kogaw Wilhan I pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2021, Rafael digeser dengan berempati posisi Direktur Haba dan Intelijen Strategis TNI dan berikutnya dipercaya menjadi Danpas Pampres. Dengan jabatan baru tersebut, nantinya Rafael akan mendapat kenaikan pakat menjadi Mayor General atau Perwira Tinggi Bintang 2. Terima kasih telah menonton!